Berbagai cara dilakukan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk menarik perhatian para pemilih di Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan menghias TPS secantik mungkin. Euphoria Piala Dunia di Rusia tahun 2018 ini juga larut dalam suasana Pilgub di Sulawesi Tenggara, di mana perhelatan akbar Piala Dunia ini mampu menginspirasi para pengurus pemungutan suara atau KPPS. Salah satunya di TPS 10, Kelurahan Andonohu, Kota Kendari. Selain seluruh ruang TPS didekor dan dihias dengan nuansa Piala Dunia, seluruh petugas KPPS juga mengenakan kostum bola negara-negara peserta Piala Dunia 2018 sesuai dengan negara yang dijagokan. Di lokasi TPS terlihat Spanduk Ayo memilih dengan gambar sejumlah pemain bola. Sementara itu sejumlah bendera dari negara yang menjadi peserta Piala Dunia juga menghiasi langit-langit tenda TPS. Ketua KPPS Suharni mengatakan, ide ini muncul dari seluruh panitia KPPS dan para pemuda Karang Taruna di sekitar TPS 10 Andonohu untuk menarik antusiasme warga agar datang menyalurkan hak suaranya. Di sekolah, bagi pereme-pereme pas Piala Dunia, terus Pipa, terus di SIGERS juga akan di... Ini usul siapa ini? Di masyarakat, terus dengan... Di masyarakat? Iya, dengan pemuda Karang Taruna, pasar. Pasar. Semua pakai baju bola juga, Ibu? Iya. Yang bertugas semua juga? Iya. Berapa di sini? Di sini, Ibu? 278. Untuk penataan TPS dengan tema Piala Dunia ini merupakan swadaya dari anggota KPPS. Di TPS ini ada 278 pemilih yang bisa memberikan hak suaranya. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.